Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama mas Tris di channel Tris Nomadnian kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya yaitu turunan fungsi aljabar sebenarnya apa sih fungsi dari turunan fungsi itu sendiri turunan fungsi itu nanti akan berguna untuk beberapa bidang yang tadi ada bidang ekonomi, biologi, fisika kimia, dan geografi paling banyak sih dipakai pada fisika terutama jadi itu di bidang ekonomi kita bisa menghitung perubah biaya atau total penerimaan bidang biologi untuk menghitung laju organisme kemudian pada bidang fisika untuk menghitung kebadan kawat bidang kimia dipakai untuk menghitung laju pemisahan dan pada bidang geografi atau sosiologi bisa juga dipakai untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk dan masih banyak lagi lanjut ke contoh yang pertama disini ada 3 X kuadrat dari akar tangka 3 disini ada bentuk akarnya kita ubah dulu jadi bentuk perpangkat kita ingat lagi di materi eksponen kelas 10 disini kan ada X pangkat 2 nah pangkatnya ini kita taruh atas kemudian nilai akarnya kita taruh jadi penyebut pangkatnya jadinya 3 X pangkat 2 per 3 nah kalau udah seperti ini langsung saja kita turunkan 2 per 3 nya kita ke depan jadi 3 dikali 2 per 3 kemudian pangkatnya ini kan 2 per 3 kita kurangi dengan 1 sesuai dengan fungsinya langsung kita hitung 3 3 sama 3 nih bisa dicoret sisanya tinggal 2 X kemudian 2 per 3 kita kurangi 1 atau juga 2 per 3 dikurangi 3 per 3 jadinya minus 1 per 3 oke bisa ya bisa lah jos kan jos lanjut yang kedua jika ada F X sama dengan X akar X maka X nya disini kan punya pangkat yaitu pangkat 1 kemudian disini ada akar X disini kan X nya juga punya pangkat yaitu 1 kemudian nilai akar yang tidak ditulis yaitu akar pangkat 2 nah jadinya ini X pangkat 1 dan X pangkat 1 per 2 ingat aja ya kalau akar itu dijadikan bentuk pangkat jadinya pangkat setengah gitu aja masih ingat kalau percalian jika ada pangkat bilangan per pangkat dikalikan maka pangkatnya tinggal kita tambahkan 1 ditambah 1 setengah jadinya 1 setengah atau 3 per 2 3 per 2 kita turunkan 3 per 2 nya pindah ke depan kemudian 3 per 2 nya kita kurangi dengan 1 jadinya 3 per 2 X pangkat 3 per 2 dikurangi 1 tinggal setengah kalau setengah kita kembalikan lagi jadi disini kan akar dari X jadinya X pangkat setengah kalau X pangkat setengah kita ubah lagi jadi pangkat jadi apa ini namanya akar X jadi 3 per 2 X pangkat setengah sama dengan 3 per 2 akar X tergantung nanti dari opsi jawabannya kalau soalnya pilihan ganda masih contoh soalnya yang kedua ini tipe yang ketiga X per 1 1 per X pangkat 3 nah disini kalau X nya di bawah atau penyebut artinya kan kalau X nya kita naikkan jadinya X pangkat min 3 kalau kita balikkan lagi sebuah bilangan kalau pangkatnya negatif kita menghilangkan negatifnya kita buat jadi 1 per disini kan disini sudah ada 1 X pangkat min 3 min 3 nya pindah ke depan jadi min 3 kali 1 sama dengan min 3 min 3 min 3 nya kurangi dengan 1 jadinya min 4 ini kan pangkatnya min nih seperti tadi kalau menghilangkan min jadinya apa ini dikasih 1 per jadinya min 3 1 per X pangkat 4 kalau sudah ada 1 per nya pangkatnya yang negatif berubah jadi positif jadinya min 3 dikali 1 sama dengan min 3 per X pangkat 4 seperti yang sebelumnya kalau di opsi jawaban pilihan ganda min 3 1 per X pangkat 4 boleh kalau juga min 3 per X pangkat 4 juga boleh tergantung pilihan gandanya disini ada f X sama dengan 1 per akar X ingat kalau akar sama saja dengan pangkat setengah nah kalau pangkat setengah kita naikkan jadinya pangkatnya berubah jadi negatif jadi 1 per akar X sama saja dengan X pangkat min setengah lakukanlah ya kan dari akar X berubah jadi pangkat setengah karena di bawah kita naikkan pangkatnya berubah jadi negatif setelah itu min setengahnya pindahkan ke depan disini ada 1 nih jadi min setengah dikali 1 tetap min setengah min setengahnya dikurangi dengan 1 jadinya min 3 per 2 kemudian kan disini min setengah kita tulis dulu min setengah X pangkat 3 per 2 kita buat jadi positif caranya bagaimana tadi dibuat 1 per 1 per X pangkat 3 per 2 jadi kita kalikan 1 kali 1 sama dengan 1 2 kali X pangkat 3 per 2 ya 2 X pangkat 3 per 2 nah kenapa jadi 1 per 2 X akar X karena disini kan 2 X pangkat 2 per 3 2 per 3 kan 1 setengah 1 setengah itu berasal dari 1 dikalikan dengan X pangkat setengah kan kalau perkalian pangkatnya tinggal di jumlah jadi 3 per 2 nah 3 per 2 nya itu berasal dari 1 sama setengah jadi 2 X nya kita tulis aja yang X pangkat setengah jadinya akar X ini ada 4 tipe soal lanjut ke yang kita nanti-nantikan yaitu latihannya nah latihannya ada yang beda nih tampilannya dan ini ada opsi jawabannya juga sebuah FX X pangkat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih nah langkah-langkahnya kenapa jadi X pangkat 3 per 2 min 2 X pangkat setengah plus X pangkat setengah disini kan ada X pangkat 2 dibagi akar X akar X itu berapa kan jadi X pangkat setengah X pangkat 2 dikurangi X pangkat setengah kalau dibagi maka pangkatnya tinggal dikurang kalau tadi dikali pangkatnya ditambah kalau dibagi pangkatnya dikurang 2 dikurangi setengah tinggal 1 setengah 1 setengah atau juga 3 per 2 kemudian 2 X dikurangi X pangkat setengah jadi 1 kan disini X pangkat 1 dikurangi setengah tinggal setengah atau min 2 pangkat setengah kemudian disini 1 dibagi X pangkat setengah maka X nya kita naikkan saja jadinya X pangkat 1 per 2 kan kalau naik pangkatnya jadi negatif negatif selanjutnya tinggal kita turunkan 3 per 2 nya pindah ke depan 3 per 2 3 per 2 nya kita gorengi dengan 1 3 per 2 digorengi 1 tinggal setengah disini 2 X pangkat setengah setengahnya kita pindahkan ke depan jadi setengah dikali min 2 tinggal setengah dikali min 2 harusnya min 1 atau min X pangkat min setengah ditambah min setengah X karena setengahnya pindah ke depan kemudian min setengah kita kurangi 1 jadinya min selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih